Intro Kocah 9 tahun yang tenggelam di sungai di Kudus ditemukan meninggal dunia di dekat pintu air sekitar 4 kilo dari lokasi sesaat korban hanyut bersama temannya setelah 3 hari pencarian Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan rumah sakit Dr. Lakmonohadi dan tim Inavis Polres Kudus, jenazah diserahkan kepada pihak keluarga Warga desa Banjarjo kecamatan Puring Kebumen digigirkan dengan penemuan bayi berjenis kelamin laki-laki di teras rumah warga Bayi tersebut ditemukan dalam kondisi kedinginan usai ditinggalkan orang tuanya Atas kejadian ini warga langsung melaporkannya ke polseks tempat Saat ini bayi tersebut sedang ditangani oleh peskesmas Puring untuk dilakukan perawatan dan dalam kondisi sehat Polsek Puring berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna mengungkap siapa sebenarnya orang tua yang tega membuang bayi Satuan lalu lintas Polres Temanggung menggelar razia kendaraan di sejumlah wilayah Dalam razia selama satu bulan didapati puluhan pelanggar lalu lintas di jalanan Polisi mengamankan puluhan sepeda motor yang memakai kenalpot tidak standar atau kenalpot pro Motor yang diamankan tersebut nantinya bisa diambil pemiliknya dengan catatan surat kendaraan lengkap Serta kenalpot diganti sesuai dengan standar Sementara itu ratusan kenalpot tidak standar yang disita selanjutnya akan dimusnahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.